musik 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 hanadusit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru gimana kabar kalian semoga selalu sehat hari ini kita akan mulai di awal tahun 2021 ini dengan topik yang ringan hari ini kita akan membahas judul-judul lagu di album nct 2020 resonance part 1 dan juga part 2 ini kita akan belajar tentang arti dari judulnya ya sebelum kita masuk ke materi as usual siapin dulu buku catatan dan juga alat tulis yang kalian punya untuk mencatat kosa kata dan juga kalimat untuk hari ini dan ajak yang lainnya untuk belajar bahasa korea bersama sehingga penguasaan penguasaan bahasa kalian semakin bagus dan juga meningkat dan jangan lupa untuk bantu perkembangan youtube channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah jangan lupa ya tombol klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa untuk follow social media aku dan jangan lupa setelah itu untuk like share dan komen ke semua teman-teman kalian supaya ku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru dan menjadi yang pertama ku upload video terbaru semuanya tanpa berlama-lama lagi ayo kita masuk ke kosa kata tentang judul lagu nct judul lagu di album nct 2020 resonance part 1 dan juga part 2 oke yang pertama kita akan tulis dulu eh materi untuk hari ini ya nah materi untuk hari ini yaitu n nct 2020 resonance nah kalian tahu nggak arti dari resonance apa ya betul resonance itu adalah resonansi ya kita akan tulis disini resonance part 1 dan juga part 2 ya part 1 n nah kita akan tulis disini resonance resonansi resonansi ya bagian 1 dan bagian 2 nah seperti ini ya oke yang pertama ini kita mulai dari interlude ya nah interlude ini artinya adalah pembuka masa lalu ke masa kini disini di nct 2020 resonance part 2 ada tuh yang lagunya itu interlude past to present nah ini di resonance part 1 nah ini artinya adalah interlude past to present artinya adalah pembuka masa lalu ke masa kini nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya nt e r l u d e nah interlude past to present titik 2 past to present nah cara menulisnya seperti ini p a s t space t o lalu space p r e s e n t nah interlude past to present ini artinya adalah masa lalu ke masa kini nah seperti ini ya yorebun oke kita akan masuk ke lagu yang kedua judul lagu yang kedua nah judul lagu yang kedua ini ada yang namanya lagu make a wish nah pasti kalian suka dong dengan lagu make a wish ini aku juga suka loh lagunya nah make a wish ini tau gak artinya apa ya make a wish ini atau kalian belum tahu arti dari make a wish nah make a wish ini artinya adalah membuat harapan ya sekali lagi make a wish ini artinya adalah membuat harapan atau berharap ya nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya m a k i lalu space a lalu space lagi w i s h nah make a wish nah make a wish ini artinya adalah membuat harapan harapan oke ketiga ini ada judul lagu from home nah apa sih bahasa inggris dari from home ya from home ini artinya adalah dari rumah nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya misfit nah misfit misfit ini ada yang namanya atau ada judul lagu misfit nah apa sih bahasa inggris dari misfit nah misfit ini artinya adalah tak cocok nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya m i s f i t nah misfit nah misfit ini artinya adalah tak cocok oke yang kelima ada yang namanya ada judul lagu vulkano nah vulkano ini artinya adalah gunung berapi nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya v o l c a n o nah vulkano vulken bukan vulkano tapi vulkino 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 ya sosok amnida yorobun nah vulkino ini artinya adalah gunung berapi oke oke keenam ini ada yang namanya lagu light bulb nah ini ada bahasa koreanya yaitu bekyuldeng ya light bulb ini artinya adalah cahaya lampu atau lampu pijar ya nah cara menulisnya seperti ini ya rohbun perhatikan ya l i g h t lalu space b u l b nah light bulb atau kita kita akan tulis hanggelnya ya yaitu biep e kiek lalu huruf yol dan juga rie jadi yol dan juga diget e dan juga eng jadi deng jadi deng ya bekyuldeng ini artinya adalah cahaya lampu atau lampu pijar oke selanjutnya ada yang namanya lagu dancing in the rain nah apa sih artinya dancing in the rain? dancing in the rain ini artinya adalah berdansa di bawah hujan nah cara menulisnya gimana sih? perhatikan ya d a n c i n g space i n space t h r a i n dancing in the rain dancing in the rain dancing in the rain ini artinya adalah berdansa di bawah hujan atau menari di bawah hujan menari di bawah hujan menari di bawah hujan nah kalian tahu kan siapa yang ngebawain lagu ini di album nct 2020 iya betul nct dream iya kalian suka gak lagu ini? deja vu coba kalian komen di bawah ya dan gimana sih perasaan kalian ketika nct dream kembali formasi 7 atau 7 dreams pasti kalian senang kan? ya saya juga saya juga suka banget lagu ini karena lagu ini kayak feelnya itu feel anak muda banget gitu dan juga kan lagu ini ada sejenis musik kayak di taman hiburan kan nah itu yang membuat aku suka banget dengan lagu deja vu nah ini cara menulisnya seperti ini menulis judul lagu deja vu nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya D D huruf D ya D lalu E yang di ini ya yang di ada garis kecil di atasnya lalu J lalu E E nya juga yang ada ada garis kecil di atasnya lalu kita tulis V dan juga U atau nih kita pisahkan ya nah deja vu ini ini diambil dari kata dari bahasa Perancis yaitu telah melihat nah telah melihatnya itu seperti apa sih biasanya deja vu ini yang sering kita alami di dalam mimpi jadi kayak flashback lagi gitu ke mimpi kita misalkan kita memimpikan kita tuh di ruangan tamu eh beneran aja gitu misalkan satu jam kemudian itu kita berada di ruang di ruang tamu tersebut sama seperti di mimpi kita gitu ya nah ini artinya adalah telah melihat oke sembilan ini ada nektar nah judul lagu ini dinyanyikan oleh wavy nah nektar ini artinya adalah nektar nah nektar cara menulisnya seperti ini perhatikan ya n i c t a r nah nektar nektar ini artinya adalah nektar sepuluh oke sepuluh ada kosa kata dari judul lagu NCT 127 nah ini judulnya adalah music dance nah cara menulisnya atau ini artinya adalah musik tari nah ini pakai koma ya cara menulisnya seperti ini perhatikan ya m u s i c lalu space ya d a n c i musik koma tari musik tari oke sebelas kita akan masuk ke kosa kata nomor sebelas ini ada yang namanya judul lagu faded in my last song nah faded in my last song ini artinya adalah ini artinya adalah memudar di lagu terakhirku nah disini ada eee hanggelnya ya atau kata hanggelnya itu adalah piano nah kita akan tulis ya disini cara menulisnya faded in my last song seperti ini beserta hanggel piano nah begini perhatikan ya f a d i d lalu space i n space lagi ya Rabun m y space l a s t lalu space lagi s o n g o s o n g nah kita akan tulis tulis hanggelnya ya piep i lalu a nien dan juga o piano ini dinyanyikan oleh nctu ya sama seperti make a wish from home misfit volcano light bulb dancing in the rain dan yang lain-lainnya nah kecuali nectar deja vu dan juga music dance nah ini artinya adalah memudar di lagu ter akhir ku piano oke selanjutnya ada yang namanya di kita akan masuk ke resonance part 2 selamat datang di resonance part 2 nah di sini di resonance part 2 ini ada yang namanya lagu 90's love nah siapa sih atau siapa nih yang suka banget sama lagu 90's love coba komen di bawah ya nah ini artinya adalah cinta 90-an nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya kita akan tulis angka 90 nah seperti ini lalu koma di atas dan juga huruf S lalu kita akan tulis love ya l-o-v-i nah 90's love ini artinya adalah cinta 90-an tiga belas tiga belas nah tiga belas ini ada yang namanya lagu worth it nah FYI eh BTW dan FYI aku suka banget lagu worth it karena ada itu member kesukaan saya yaitu Johnny nah saya tuh suka banget dengan Johnny karena dia itu berbakat dan juga aku suka banget ditambah lagi dia juga ganteng banget nah di lagu di di album resonance part satu aku suka banget lagu from home karena lagunya itu enak dan suasananya itu bagus banget ketika saya nonton MV nya itu itu keren banget dan FYI ini ya gara-gara MV itu aku suka banget sama tail kan disitu ada tail hei chan di lagu from home itu ada tail hei chan kone yuta chalo londrin doyong juga nah aku paling suka lagu itu karena pembawaannya itu enak dan juga gara-gara MV itu aku jadi nampak bias lagi yaitu tail gak penting ya oke kita lanjutkan nah work it work it ini artinya adalah menari nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya w o r k lalu i t nah work it ini artinya adalah menari 14 14 nah 14 ini ada yang namanya raise the roof nah raise the roof ini artinya adalah di atas atap atau di atas langit ya atau ini artinya bisa jadi di atas langit nah roof itu arti aslinya adalah atap tapi disini artinya di atas langit ini lagu favorit saya loh di album resonance part 2 nah selain work it nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya r a i s lalu space t h e space lagi ya robun r o o f nah ini artinya adalah di atas langit oke nomor 15 ini ada lagu my everything hmm siapa nih yang suka banget sama lagunya coba kalian komen di bawah lagu nct apa aja sih yang kalian suka coba kalian komen di bawah ini di album resonance part 1 dan juga part 2 coba kalian komen di bawah oke nah nomor 15 ini ada yang namanya my everything nah gimana sih cara menulisnya perhatikan ya nih my everything ini artinya adalah segalanya cara menulisnya seperti ini m m y lalu space e v e r y t h i n g nah aku suka banget loh lagu ini ini artinya adalah segalanya namanya 16 nah 16 ini ada yang namanya interlude present to future ini artinya adalah pembuka pembuka hari ini ke masa depan di resonance part 1 dan part 2 itu beda ini ya beda interlude nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya i n t e r l u d e interlude oke tunggu sebentar ya titik 2 p r e f e n t lalu space lagi ya t o f u t e eh f u f u t u r i ya seperti ini ya ini artinya adalah pembuka pembuka masa kini ke masa depan nah seperti ini ya 17 nah 17 ini ada yang namanya all about you dan jam nah tan jam bukan dan jam tapi tan jam jam all about you ini artinya adalah semua tentangmu maksudnya tan jam disini artinya mimpi gitu ini arti aslinya adalah tidur tapi disini ada di bahasa lagu all about you ini artinya mimpi gitu tentang kamu gitu mimpi mimpi itu semuanya itu tentang kalian gitu cara menulisnya nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya a l e, b, ou, t lalu Back y, ou, you Caranya seperti ini dan juga kita akan tulis Hang Nether cara maksudnya seperti ini digit any dan tantjam tantjam bukan danjam tapi tanjam ini artinya adalah semua tentang mu disini artinya adalah mimpi 18 ini ada yang namanya I.O.U I.O.U ini arti aslinya itu adalah hutang atau surat hutang tapi di lagu ini I.O.U ini artinya adalah janji atau seperti promise tapi disini mereka membuat judul I.O.U yaitu janji bagaimana cara menulisnya? perhatikan I.O.U nah seperti ini I.O.U I.O.U ini artinya adalah janji 19 nah ini ada outro nah outro ini artinya adalah penutup nah outro ini judulnya apa ya? nah outro ini judulnya adalah dream routine nah ini ini artinya adalah penutup rutinitas mimpi atau aktivitas mimpi ya nah cara menulisnya seperti ini perhatikan ya O.U U.T.R.O lalu titik 2 D.R.E.A.M lalu space R.O.U.T.I.N.I nah dream routine penuh penutup tub aktivitas mimpi nah seperti ini ya terakhir nah 20 ini ada lagu pamungkasnya ya lagu pamungkas dari NCT 2020 nah kalian tahu judulnya apa yang part awalnya seperti ini ayo listen up no matter what they say no matter what they do we gonna resonate resonate kalian pasti tahu kan lagu itu iya betul judul lagu ini adalah resonance sekali lagi ya resonance nah cara menulisnya seperti apa sih perhatikan ya R E S O N A N C E ingat ya resonance ingat part ini you listen up no matter what they say no matter what they do we gonna resonate resonate hmm nah resonance ini artinya adalah resonansi nah seperti ini ya Yorobun oke sampai disini dulu pembelajaran tentang judul-judul lagu atau urutan judul lagu di lagu di album NCT 2020 insyaallah kita akan masuk ke materi lagu coming home insyaallah kita akan mempelajari lagu coming home nah sesudah itu kalian kita tunggu aja ya lagu apa lagi yang akan kita bahas oke nah sampai disini dulu ingat terapkan part M ingat pesan ibu untuk menjaga jarak menggunakan masker mencuci tangan di air yang mengalir menghindari tempat keramaian dan juga menjaga jarak oke semuanya semuanya ya Yorobun uridah semuanya saya bermanfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh annyeong selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih